Sebenarnya kehidupan kita ini sebenarnya kan ujian Kita harus pahami kehidupan kita ini ujian untuk meraih akhirat Nah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ada di sekitar kita Ada agak di luar sekitar kita, agak jauh ada Nah persoalan karena tema kita itu adalah keluarga Ujian kita itu nanti ada di keluarga kita Nah umpamanya begini nih Ada seorang imam, seorang ayah, seorang suami Itu menginginkan keluarganya Sakinah Mawadah Warahmak Itu bagus sekali Nah si suami ini kalau dia menginginkan Atau si istri ini dia menginginkan Ini harusnya si ayah dan ibu atau suami istri ini Harus benar-benar dia dekat kepada Allah Ta'ala Dekat kepada Allah Ta'ala yaitu memang benar-benar sujud pada Allah Ta'ala Sholat tertib, baca Quran, gak bisa ya belajar kan gitu ya Kemudian kalau sudah Allah memberikan anak kepada suami istri Nah anak, disini ada bedanya nih Kalau umpamanya seorang ingin punya anak Bagaimana kadang-kadang ibu-ibu kan pengen anaknya itu soleh atau soleha Betul ya bu ya? Rajin, nurut sama orang tua Benar ya bu ya? Gak pengen anaknya itu ngelawan Gak pengen Satu sisi memang ngelawan itu dilarang oleh Allah Ta'ala Ini orang tua ya Sisi kedua memang orang tua gak pengen dilawan oleh anak Jadi hal ini harus kita setting Kalau di dalam Islam itu harus kita planning Jadi kalau anak kita itu ingin soleh, soleha Eh cobalah anak kita muslim Coba si ibunya, si istri ini pada waktu hamil Rajin baca Quran karena Allah Sholat itu tertib, tidak dipaksa Kemudian kalau lupa ketiduran Memangnya suami tahu Memangnya si istri lagi hamil Kemudian dia kelihatan capek Biasanya tahajud dibiarin Dianya doa, mudah-mudahan dia lelah Kemudian besok gak taunya Si istri juga rajin tahajud lagi Nah hal ini mengajak Si janin yang ada di kandungan si ibu ini Memahami tentang Allah Ini genetik Ilmu genetik yang diceritakan oleh para dokter Tidak cuma fisik Tidak cuma fisik Orang normal punya tangan, punya kaki Ya genetiknya seperti itu Wajah insya Allah tidak keluar dari garis ayah dan ibunya Ya pasti disitu Nah kalau momennya ada Bayi yang Mohon maaf nih Keluar itu cacat Nah ini biasanya Oh ini kesalahan genetik Enggak Kalau saya melihatnya gak kesalahan genetik Ini yang salah orang tuanya Bukan salah genetik Karena Alhamdulillah Allah mengizinkan saya Sampai belajar sampai ke arah bayi Nah yang cacat Kita gak usah bahas Kemudian yang biasa-biasa saja Kita menginginkan anak kita itu nurut Soleh Solehah dan sebagainya Ya Kalau momennya gede Jangan hanya cuma main di diskotik Hanya nongkrong di kafe Momennya begitu ya Padahal orang tuanya Hobinya nongkrong Mintanya anaknya Soleh-solehah Ya gak apa-apa Namanya juga keinginan ya Dulunya Ustadz Sudah insaf gitu Kita sama-sama Mbak Paulin Mbak Paulin ini UGR banget sih Jadi intinya adalah Kalau anak kita ingin baik Kan benar kita aja Nah sebenarnya keinginan itu Jangan hanya cuma doa Harus ada ikhtiar Bagaimana anak kita bisa nurut sama kita Nah ini yang gak pernah diajarkan Oleh orang-orang yang lain Kalau kita ingin anak itu Kita nurut sama kita Itu diawali kita sendiri Nurut sama orang tua kita Ini ilmu genetik sebenarnya Jadi pada waktu kita nurut sama orang tua kita Momennya orang tua kita ngobrol A, B, C Kalau sama Ini hanya cuma biasa Ya dengerin aja biasa Nah nanti Allah itu pasti akan memberikan Ujiannya Yaitu ujiannya si anak itu nurut sama kita Kalau momennya kita itu dengan orang tua Sering lawan Sering lu kesah Nah dia tidak sadar Kalau anak yang nyusahin itu Gara-gara kita sendiri sama orang tua gak hormat Maunya anak nurut sama kita Tapi kita gak mau nurut sama orang tua Nah ini lucu ya Nah ini lucu menurut saya Jadi sama seperti orang Dia ingin hasilnya Tapi gak mau kerja Kan sama Ya kan Nah inilah yang sebenarnya terjadi Di setiap keluarga Kalau memang seseorang anak ini Dia itu patuh sama orang tuanya Besok kalau dia itu punya anak Insya Allah patuh pada orang tuanya Insya Allah ya Nah ini ilmu genetik sebenarnya Nah kalau mamanya anaknya gak nurut Anaknya nakal Gampang aja saya tanya Emang dulu orang tuanya baik Gitu aja Pasti ada yang meleset-meleset dikit lah Gitu Nah inilah harus kita ketahui bahwasannya Kalau memang kita ingin anak itu soleh-soleha Nurut-nurut itu bukan nurut terus apa-apa Ini gak punya prinsip Enggak Maksudnya Dia mau menjalankan akidah Istilahnya Nah disini kita harus sama Nurut sama orang tua kita Orang tua kita itu sudah mulai tua Sudah mulai agak susah jalan Ya sudah lah dibantu Seperti itu Nah nanti anak kita pada waktu kita tua Anak kita Insya Allah begitu sifatnya Ngikutin Insya Allah ngikutin lah Kalau kita sama orang tua gak mau Besok siap-siap aja Kalau kita tua Sudah gak bisa Berdiri Susah ya Sudah pakai tongkat yang sekakinya empat apa tiga itu Ini anak ini ngeluyur aja Yang dulunya kita itu cuat sama orang tua kita Anak kita masih bilang Itu masih untung masih bisa jalan Gitu Sakit disini Semakin orang tua itu sakit dengan anaknya itu Semakin gampang meninggal sebenarnya Nah ini harus kita susun Ya Harus kita susun Jadi Jangan sampai kita itu Ada genetik penerus yang nanti sama seperti kita Kalau kita itu meneruskan generasi yang bagus Genetik yang bagus Genetik yang mengikuti akidah Ya Insya Allah anak kita pasti begitu-begitu Pasti akan mengikuti kita Nah inilah salah satu cara Nah apalagi sebagai imam Imam ini susah sekali Ya Imam itu harus Paham Bagaimana kita itu mengatur istri Ya Bagaimana kita mengatur anak Tapi tidak dalam kondisi yang dipaksa Ya Ku anfusakum wa'alikum naro Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Kelihatan ayat ini kecil Kecil Tapi artinya mengerikan Jagalah dirimu Kita dan keluargamu dari api neraka Ini susah Kenapa susah Kita mencoba lurus jalan Allah Kita punya istri cerawat Jangan aja pusing Ya Kalau kita bilang Bu Bu Jangan banyak ngomong Nah kan punya mulut Eh gak apa-apa dong Mulut itu begini Si suami bisa setra Nah Suaminya itu benar-benar lurus Nah Coba kalau memang itu Dilihat Biasanya Biasanya nih Ini memang seperti itu Mamanya doa Pingin dulunya Pingin menjadi orang yang sabar Nah Akhirnya dikasih oleh Allah Ta'ala Istri Wah Jadi berlatih sabar Memuji kesabaran Yang namanya sabar itu nilai Mintanya sabar Ya sudah Diuji aja dengan Wakwek 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 Seperti itu Ini susah Ya Akhirnya si suami itu Belum tentu Dia bisa meluruskan istrinya Malah akhirnya itu kayak Terbodih Cucuk hidungnya Diem Akhirnya gak bisa jadi imam Kalau gak bisa jadi imam Istrinya yang malah jadi imam Si suami itu besok Di akhirat ditanyain Kamu jadi imam Bisa gak Aduh gak bisa Ya Allah Gimana susah Istriku cerewet sekali Gitu Nah Tapi tidak bisa seperti itu Dia harus Kuat Sampai jumpa di video selanjutnya